Terima kasih sudah menonton di video ini, saya akan mereview One Piece Shaper baru yaitu di chapter 1025. Nah mari tanpa basah-basah lagi, kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell tipikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik sepertaruh One Piece hanya di channel The Film Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership The Film Nomi, dimana kalian akan mendapatkan badges dan stiker yang unik-unik ini, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah saya mau memberitahu nih buat kalian yang sedang mencari merchandise One Piece, terutama untuk kaos bakas sencou. Dan lagi dibuka nih untuk pre-order selama 10 hari, mulai dari hari ini tanggal 7 September sampai tanggal 16 nanti. Dimana harga pre-ordernya ini luar biasa murah loh, jika sudah kembali ready stock, harganya akan naik menjadi 160 ribu. Untuk desainnya, nih kalian bisa lihat untuk videonya langsung. Wadaw! Nah buat kalian juga nih yang ingin bisa langsung klik link di deskripsi video. Atau bisa langsung ke kontak person Misfits Society di deskripsi juga, anjay. Nah seperti biasa nih, kita akan mereview One Piece Chapters baru di chapter yang ganteng banget. Karena setelah 4 minggu tidak ada libur, anjos. Nah oke lah, kita akan langsung saja masuk ke chapter 1025 ini, dimana chapternya akan berjudul Gambaran Kedua Naga. Dimana untuk referensinya sendiri, oda ini mengambil dari lukisan asli terkait dua naga tersebut. Dimana jelas lah ya siapa yang dimaksud dari dua naga yang identik ini. Dimana disini masih membahas tentang cover requestan dan berisi usop yang sedang menceritakan kisah kepahlawanannya. Itu pun kepada tim jurnalis lah agar dibuat sebuah cerita. Dimana salah satunya adalah burung-burung yang sedang membuka catatan untuk menulis cerita dari usop ini. Dan satu lagi adalah sebuah oktopus yang sangat besar yang sedang menulis dengan mesintik. Disini usop menggunakan pakaian layaknya kapten bajak laut lah. Dengan topi seperti Roger tapi Julie Rogernya miliki usop. Dimana di atas kepalanya ada kertas yang ditulis oleh oktopus dengan tulisan Big Liar Story. Waduh jahat banget nih, belum tau aja cerita-cerita usop jadi kenyataan. Dan chapter kali ini dimulai dengan Luffy yang memaksa Momonosuke untuk terbang ke Onigashima. Disitu Momonosuke sudah mencoba tapi tidak bisa karena masih takut lah akan ketinggian ini. Dimana Shinobu dan banyak lotoro yang lain hanyalah melihatnya saja dalam diam. Dimana satu bagian cukup terjawab nih, Yaitu trauma dari Momonosuke masih tetap ada walaupun dia didewasakan. Ya sejujurnya trauma ini memang tidak kelekang oleh waktu sih anjay. Oda tetap konsisten bahwa Momonosuke ini trauma akan ketinggiannya tetap ada mulai dari Bang Hazard. Lalu di Dresosa pun muncul kembali tentang ketinggian ini. Dimana awal mulanya adalah perlakuan Kaido ketika mau melempar Momonosuke di atas kastil Oden tersebut. Dan berpindah ke puncak Onigashima, disini terlihat klas antara Kaido dan Yamato yaitu Rame Hake yang terjadi di chapter sebelumnya. Terlihat disini Kaido terluka di dahinya setelah beradu dengan anaknya itu. Tapi untuk Yamato sendiri kulitnya hancur berkeping-keping yang ternyata Yamato menggunakan kemampuan bernama Kagami Yama. Ini adalah sebuah jurus pelindung yang dapat membuat tubuhnya dilapisi seperti kaca lah atau tameng untuk melindungi tubuhnya itu. Jadi dari situ bisa dibilang Yamato ini tidak menerima luka sama sekali. Sejujurnya ini kemampuan yang menarik sih di serial One Piece ini mengenai kemampuan bertahan. Selain contohnya bariernya Barto lalu juga Kurtain dari Torao sih yang menurut saya cukup menarik juga. Nah masalah kemampuan luar biasa dari Yamato yang dapat beradu dengan Kaido ini terutama di Rame Hake sudah berulang kali saya bahas di video review dan analisis tentang kemampuan Yamato yang luar biasa kuat. Terus itu Yamato memberikan serangan lanjutan yaitu melompat dan memutar kanabonya di udara. Lalu dia mengajar Kaido dengan serangan baru yang bernama Himoru Giri. Dan itu pun menempaskan Kaido ke tanah serangan ini cukup mirip dengan Ragnaraku-nya Kaido kepada Luffy sebelumnya. Tapi lagi-lagi disini Kaido masih bangkit dan menyerang Yamato dengan kanabonya berkali-kali. Disitu Kaido berkata, Berapa kalipun kau menggunakan namamu sebagai samurai kau tidak bisa membantah fakta bahwa kau adalah anak dari Kaido. Kau masih mempunyai darah Oni di dalam tubuhmu itu. Untuk pengertian dari Oni ini itu adalah iblis atau ogre atau apapun lah untuk yang buruk-buruk. Dimana dijawab oleh Yamato, Itu tidak penting untukku. Yamato pun terus mengajar Kaido tepat di mukanya tapi Kaido masih aja terus berkata, Kau terus sendirian, kabur, bersembunyi di dalam kastil. Dimana ketika Kaido berkata seperti itu, Yamato mengingat ketika masih kecil sedang membaca jurnal dari Oden diam-diam. Dan Yamato pun menjawab, Itu tidak benar, saya mempunyai teman. Dimana terlihat gambar es di sana dan Kaido pun meneruskan. Ya, tapi semua temanmu mati. Sama dengan para samurai dan orang-orang yang baik kepadamu itu. Disini ada sedikit flashback yang memperlihatkan anak buah Kaido yang baik terhadap Yamato. Karena dia memberikan makan secara rahasia kepada Yamato ini. Tapi akhirnya mereka dieksekusi karena menolongnya. Cara eksekusi yang cukup mirip seperti yang kita lihat di pulau Zaulalula. Dimana Yamato bahkan melihat langsung bagaimana orang-orang yang baik kepadanya dieksekusi seperti itu. Kaido disini masih menyerang Yamato dan mengenai kepalanya dengan kanabonya itu hingga akhirnya Yamato jatuh ke tanah. Lalu Kaido terus-menerus menyerang Yamato yang sudah jatuh ke tanah itu dengan sangat kejam. Disini Kaido benar-benar terlihat sebagai ogre sejati. Sambil Kaido berkata, Kau adalah anak dari Oni, kau harus mengatur manusia dengan paksaan. Bukannya malah hidup berdampingan dengan manusia itu. Ini adalah takdirmu sebagai Oni Yamato. Nah oke, akan kita bahas sedikit nih mengenai satu sesi yang cukup panjang barusan. Kita mulai dari alasan Yamato bisa hidup selama 20 tahun lamanya. Padahal Kaido sendiri dari awal sudah langsung memutuskannya ke dalam penjara dan akan biar anaknya mati, terutama mati kelaparan. Tapi bagian pertama adalah dia bisa selamat karena ketiga samurai sebelumnya, yaitu Ushimaru dan yang lain-lainnya menolongnya keluar dari penjara itu. Dan disini diberitahu Yamato masih diberi makan oleh anak buah Kaido yang lain secara diam-diam hingga bisa hidup. Tapi orang-orang yang ketahuan ini akhirnya malah dieksekusi oleh Kaido, yang berarti Kaido setidak menginginkan itu untuk anaknya sendiri tetap hidup. Tapi yang mencurigakannya adalah apakah ini benar-benar terjadi full selama 20 tahun Yamato hidup dengan cara seperti itu. Ingat 20 tahun ini bukan waktu yang sebentar loh. Karena bukankah jika Kaido ingin bunuh Yamato sejak lama, kenapa tidak langsung dia bunuh saja? Bahkan Yamato sendiri pun berkata Kaido sudah berkali-kali mencoba membunuhnya selama 20 tahun ini dan itu membuat Yamato menjadi semakin kuat. Tapi kenapa Yamato masih tetap dalam bertahan hidup? Apakah sebenarnya Kaido masih punya nurani sebagai orang tuanya untuk tidak membunuh anaknya secara langsung? Makanya cara pertama dia membunuh anaknya adalah agar Yamato ini mati kelaparan saja. Tapi bukankah dengan kata lain dapat kita bilang juga itu adalah cara Kaido untuk membuat Yamato dapat bertahan hidup, dapat semakin kuat juga. Kurang lebih mirip lah konsepnya dengan Luffy oleh Manki Degap tapi yang ini jauh lebih ekstrim. Karena siapun masih bingung sih jika Kaido ingin bunuh anaknya dari 20 tahun yang lalu, kenapa Yamato masih bisa hidup sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Serta akhirnya terjawab juga nih di chapter kali ini alasan Kaido punya tanduk karena dia ini keturunan suatu ras yang disebut sebagai ras oni atau iblis. Dimana semakin menarik sih Kaido ini ras oni atau iblis demon devil dimana tangan kanannya yaitu king adalah ras lunarian atau bulan. Emang ada cocok banget untuk kru ini sebenarnya menantang dewa dalam tanda kutip yaitu Tenju Bito. Dan dengan Kaido sebagai oni maka semakin cocoklah dengan referensi oda kepada Momotaro. Selain wujudnya yang memang mirip dengan oni tapi ternyata dia juga keturunan dari ras oni juga. Nah lanjut, kembali ke dalam Luffy dan Momonosuke yang sudah berhasil terbang. Disini Momonosuke masih terbang dalam keadaan mata tertutup karena masih takutlah akan ketinggian. Momonosuke terbang dengan sangat cepat sekali karena dia bisa sampai ke Onigashima ini hanya dalam hitungan detik lah. Dan ketika Momonosuke ini terbang ke Onigashima, Luffy terus berkata kepadanya mereka harus pergi ke puncak Onigashima ini. Tapi karena Momonosuke pergi dengan mata tertutup, dia malah melewati tengkorak dari Onigashima ini dan malah mengelilingi kastil. Di sebuah double page yang cukup lucu nih karena kita lihat Luffy yang berteriak di panggung utama ini dimana masih di atas Momonosuke. Disitu terlihat reaksi dari beberapa karakter seperti Sanji, Kuin, Kakekyou, Kaomatsu, Izo, Marko, Zoro, King dan semuanya. Lalu Momonosuke pun terus melewati panggung utama sambil Luffy terus berteriak untuk pergi ke puncak. Momonosuke dia malah pusing disana dan akhirnya naik ke lantai 2 Onigashima. Disana mereka melewati daerah Big Mom yang bertarung bersama Kit dan Torao. Kita lihat reaksi dari Kit yang waduh yang lucu sekali dimana Luffy masih teriak dan Torao berkata Mugiwaraya. Big Mom bisa-bisanya salah mengira jika itu adalah Kaido. Karena dia berkata Kaido apa yang terjadi? Waduh udah tau beda warna dasar nenek tua Mikun. Momonosuke terus terbang sambil semua orang yang melihatnya kebingungan. Dimana kembali ke puncak Onigashima disini Yamato kembali ke mode manusianya sambil siap-siap menyerang Kaido lagi. Yang kita lihat dari kejauhan Luffy dan Momonosuke sudah sampai ke puncak sambil Luffy terus berteriak. Disitu Kaido pun melihat ada yang aneh dan cukup kaget juga. Luffy berkata kepada Momonosuke untuk maju ke arah Kaido dan disitu Momonosuke mengiakan sambil membuka matanya. Yamato dan Luffy menyerang Kaido bersama-sama walaupun awalnya mereka belum sadar nih satu sama lain tentang keberadaannya. Disitu Yamato menyerangnya dengan Shinsoku, Hakujaku dan Luffy ke mode Gear Force Snakeman-nya dengan Gomu Gomu no Jet Wolverine. Di satu double patch yang keren lagi Luffy dan Yamato menyerang Kaido tepat di mukanya bersama-sama. Serangan mereka menciptakan petir hitam di sekitarnya dan setelah serangan tersebut Yamato menyadari kedatangan Luffy dan senang sekali. Luffy berteriak, ya mau kau membantuku memantikan Kaido terima kasih. Tapi tentu saja tidak cukuplah waktu untuk reuni di double patch luar biasa lagi Kaido berubah ke monenaganya sambil bertanya kepada Luffy dan Momonosuke. Bagaimana kau bisa selamat Mugiwara dan siapakah naga ini? Sebutkan dirimu. Disitu Luffy menjawab, aku tidak akan mati apapun yang terjadi karena aku adalah orang yang akan menjadi raja banyak laut. Dan Momonosuke pun ikut menjawab, namaku adalah Koizuki Momonosuke, orang yang akan menjadi shogun dari Wano Kuni. Hal yang sama yang dikatakan di tiang eksekusi sebelumnya sungguh keberanian luar biasa dari Momono Masum. Yamato pun kaget dan berteriak Momonosuke kun, waduh si bocah yang lalu. Yang gilanya sebenarnya respon dari Kaido ini cuma ketawa doang. Werdororo, jadi kau adalah anak itu. Dunia ini tidak membutuhkan dua naga. Waduh, responnya sangat keren parah. Ternyata dia pernah mendengar terkait anak yang memakan buah ibis yang sama dengan miliknya alias dapat berubah menjadi naga juga. Dan kata-katanya adalah, gila dunia tidak butuh dua naga. Wah keren parah nih. Mungkin ini juga clue terkait jika Kaido kalah, dia akan mati. Nah, sejujurnya nih yang masih gila banget sampai chapter ini berlangsung adalah, daya tahan dari tubuh Kaido ini yang di chapter ini sudah digempur segitu parahnya, dia masih dapat terus bangkit dan bangkit kembali. Nah, buat yang belum lihat juga, saya sudah bikin full luka Kaido yang dia terima di perang ini dari video yang ada ini. Tujurnya, saya cukup yakin sih, daya tahan Kaido ini yang terkuat lah jika dilihat luka yang dia terima selama ini. Mungkin bahkan di atas bajak laut kuat yang lain, seperti Roger, Sengs, dan yang lain-lain lah. Tapi disini konteksnya di pertahanan saja. Untuk yang Sengs, Roger ini mungkin kemampuan serangnya jauh lebih kuat dibandingkan Kaido. Tapi disini saya akui Kaido sangat parah sih, pantas saja dia mendapatkan bunti terbesar yang masih hidup saat ini. Nah, jadi itulah untuk review kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan karena chapter masih intro sebelum perang, jadi ya kurang menarik lah. Jadi akan saya beri nilai 8 dari skala 10 saja. Dan karena sudah muncul 4 chapter berturut-turut, jadi minggu depan kembali libur ya guys. Arklum lah alias harap maklum. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau gak suka. Jangan lupa subscribe, dan juga share video-video teman kalian. Gue devela gak pamit, and I'll see you guys next time.